Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi alladzi hadana lihada wa makunna linah tadia lawla an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yauddin Amal Ba'adu Permisah Jemaah Masjid Islamic Center Wadi Kita berjumpa kembali di kajian Ramadan tahun ini Dan Alhamdulillah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan nikmat Kesehatan Kesempatan Dan yang tidak kalah penting adalah nikmat islam dan nikmat iman Salah dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Berstah para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'u tabi'in Dan kepada kita semua yang tetap setia hingga saat ini untuk mengikuti beliau Permisah sekalian yang berbahagia Kita sering kali mengatakan Dimana pertolongan Allah Kita sering menanyakan Dimanakah Allah Kita sering mengeluh Kenapa nasib kita seperti ini Seolah-olah Allah menjauh dari kehidupan kita Kali ini Saya akan Membahas sebuah tema Yang sederhana Namun membekas di hati kita Yaitu Jagahlah Allah Pertanyaannya Apakah Allah itu perlu dijaga? Tentunya tidak Allah tidak butuh kita Allah tidak membutuhkan makhluknya Karena Allah adalah sang pencipta Yang maha dari segala-galanya Lalu dari mana tema ini? Berawal Saya mengambil sebuah hadis Yang panjang Namun saya ambil Yang sangat penting Dalam tema kita ini Hadis riwayat Imam Tirmizi Ihfazillah Yahfazka Jagahlah Allah Maka Allah akan menjaga Ihfazillah Jagahlah Allah Tajidhu Tujahka Maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapannya Hadis riwayat Imam Tirmizi Hadis yang panjang Namun saya ambil Satu baris itu saja Karena waktu kita terbatas Apa yang dimaksud Jagahlah Allah Maka Allah akan menjagamu Jagahlah Allah Maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapan Tentunya Tidak sama Dengan pemaknaan Seperti kita manusia biasa Yaitu menjaga seseorang Agar supaya Tidak dalam bahaya Tidak seperti itu Karena Allah tidak membutuhkan kita Yang dimaksud disini adalah Bagaimana kita Tetap berada dalam koridor Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kita berada Dalam naungan Allah Sebagaimana Dalam serata hal ayat 128 Allah berfirman Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa Dan bersama orang-orang yang berbuat baik Jadi disini kita bisa memahami Ketika kita Menjaga Allah Yaitu menjaga akan Perintah-perintah Allah Dan menjauhi semua larangannya Maka Kita telah Menjadi sosok yang bertakwa Sebagaimana Dilifenisikan oleh sahabat Takwa itu Seperti kita Berjalan Tapi di jalan itu ada Onak dan duri Maka apa yang harus kita lakukan Kita berhati-hati Nah ketika kita Mampu Melakukan Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi larangannya Maka disanalah Inna allaha Ma'aladhi natakwa Sesungguhnya Allah Bersama orang-orang yang bertakwa Pertanyaan kemudian Muncul Bentuk Menjaga Allah itu Seperti apa Dalam menjalankan Hidupan kita ini Ya Sangat sederhana sekali Pemirsa Bagaimana kita Menjalankan perintah Allah Perintah yang paling Banyak kita lakukan Kepada Allah Selain kita Mentawitkan Allah Adalah Solat Karena Solat itu ada ciri Pembeda Antara orang Islam Dan non-Muslim Antara Beriman Muslim Dengan Mushrik Kafir Itu pembeda Maka ciri utama Yang harus kita buktikan Kalau kita menjaga Allah Dalam kehidupan kita Sehari-hari adalah Kita Solat Menjalankan Solat Nah di bulan Ramadan Ini harus hati-hati Pemirsa sekalian Betapa banyak Orang yang salah paham Di masyarakat Dimana banyak orang Yang mendahulukan Ibadah Solat sunnah Daripada Solat wajib Contoh Berapa banyak Di antara kita Ketika Masuk Waktu buka puasa Habis buka puasa Sibuk Mau ke masjid Mau ngapain tuh Solat tarawih Padahal Belum solat maghrib Jadi yang pertama Diperhatikan Solat fardu kita Berapa banyak Di antara kita Ketika Mau buka puasa Rame Tuh Kumpul-kumpul Ngadain Bukber Walaupun Sekarang masa pandemi Saya yakin Masih banyak Itu orang Ngadain bukber-bukber Di warung-warung Tanpa memperhatikan Ada kewajiban Yaitu apa Solat fardu Solat maghrib Nah ini Yang pertama Jaga solat Yang kedua Jagalah seluruh Tubuh kita ini Dari hal-hal Yang dapat Merusak Penjagaan kita Kepada Allah Yaitu Dengan melakukan Hal-hal yang diri Mulai Allah Mulai dari Posisi kepala kita Mata kita Maka dalam Maka dikatakan Lodul basur Tundukkan pandangan kita Dari hal-hal Yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wata'ala Telinga kita Jauhi Dari hal-hal Yang dapat Merusak Diri kita Mendengarkan Hal-hal Yang tidak Diperbolehkan Ketika orang Bergunjing Jauhi Jauhi Kalau kita Tidak bisa Membenahi Karena ketika Ada orang Berbuat Keburukan Kita berada Di sana Kita tidak Mencegah Kita akan Dimitai Pertanggungjawaban Hindari itu Mulut kita Hati-hati Dengan Lisan ini Mulai dari Memakan Makanan Yang halal Dan haro Harus hati-hati Mulai dari Kita mengucapkan Kata-kata Yang dapat Menyakiti Orang Dalam budaya Kita Ada Peribahasa Kalau pedang Melukai Tubuh Masih banyak Tempat Berobat Dicari Tapi Kalau lidah Sudah Menyakiti Hati Anda kemana Obat Dicari Maka Hati-hati Sampai Nabi Mengatakan Barang Siapa Yang mampu Menjaga Di antara Dua Rambut Kumis Dan Janggut Dan di antara Dua Paha Maka Dedy Jami Masuk Sorga Apa yang dimasuk Mulut kita Hati-hati Dan dikatakan Oleh Nabi Cukup Dikatakan Orang itu Seorang Pendusta Apabila Dia mengatakan Semua Perkataan Apa yang Dia dengar Maka Hati-hati Jadi mulut Kita ini Bisa menjadi Sumber Dari Tidak Menjaga Allah Yang selanjutnya Adalah Perut Kita Jangan Jangan Sampai Perut Kita diisi Dengan Makanan-makanan Yang tidak Halal Sehingga Membuat Kita jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Bisa Sekalian Jemaah Kajian Romabon Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dalan Mari kita jaga Lainnya Apa lagi Kemaluan Kita Jangan Sampai Kita melakukan Perzinahan Ya Na'udzubillah Minzalik Kita bisa Lihat Sekarang Berita-berita Dimanapun Televisi Media Sosial Elektronik Cetak Kita Sering sekali Mendapati Ada Kejadian-kejadian Yang disebabkan Oleh tidak Mampunya Menahan Kemaluan kita Maka hati-hati Bagi yang Sudah Mampu Untuk menikah Segeralah Menikah Bagi yang Tidak Mampu Puasa Sebagai Cara Untuk menahan Diri Dari Awal Napsu Yang Durjana Kaki Kita Hindari Kaki Kita Ini Menghadiri Tempat-tempat Yang Dilarang Tangan Kita Jangan Sampai Kita Melakukan Yang Dilarang Dengan Mencuri Dan Sebagainya Maka Penting Disini Pengetahuan Yang Sangat Dibutuhkan Terutama Ilm Pengetahuan Agama Pengetahuan Agama Sebagaimana Yang sering Saya Sampaikan Kul Hal Yastawih Alladzina Ya'lamuna Walladzina Apakah Selama Antara Orang Yang Mengetahui Yang Tidak Mengetahui Tentu Beda Berapa Banyak Dosa Yang Kita Lakukan Karena Kita Tidak Mengetahui Apakah Itu Salah Atau Tidak Nah Ketika Kita Banyak Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Melanggar Syariat Tadi Itulah Kita Tidak Menjaga Allah Sehingga Allah Jauh Dari Kita Sebagaimana Yang Allah Katakan Dalam Firmannya Dalam Al-Quran Nasullaha Mereka Menjauh Dari Allah Maka Allah Menjauhi Mereka Maka Penting Pemirsa Sekalian Kita Menjaga Allah Maka Allah Akan Menjaga Kita Dengan Cara Bertakwa Kepada Allah Meninggalkan Semua Larangannya Dan Lakukan Apa Yang Diperintahkan Baik Yang Diperintahkan Oleh Allah Maka Oleh Kutusannya Yaitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Teruslah Belajar Mencari Pengetahuan Menggali Pengetahuan Terutama Ilmu Agama Supaya Kita Bisa Mengerti Mana Itu Perintah Mana Itu Larangan Salah Satunya Adalah Dengan Kita Mengikuti Kajian Ramadan Ini Yang Dilaksanakan Oleh Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dalan Sehingga Kita Mengetahui Apa Yang Boleh Apa Yang Tidak Boleh Mana Yang Sunnah Mana Yang Haram Mana Yang Makruh Mana Yang Halal Dan Mana Yang Toyib Oleh Karena Itu Teruslah Menjadi Pribadi Pribadi Yang Berusaha Untuk Menjadi Lebih Baik Dari Kemarin Dan Yang Akan Datang Demikian Kajian kita Pada hari ini Semoga Bermanfaat Buat Kita Semuanya Dan Kita Menjadi Hamba-hamba Yang Bertakwa Sebagaimana Janji Allah Dalam surat Al-Baqarah La'allakum Tattaku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima Terima kasih.